Namun apabila kita pikir lebih jauh lagi, pernyataan tersebut dapat diartikan secara positif. Mari kita telah lebih dalam pernyataan permintaan maaf dari Pak Luhut tersebut. Memaknai permintaan maaf Luhut kepada rakyat Indonesia, ditulis oleh Jeff dari Siwa.com Akhirnya setelah kurang lebih 2 minggu PPKM Darurat berjalan, nasibnya akan diperpanjang atau tidak ditentukan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Berbagai penilaian dan evaluasi kini tengah dilakukan pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 ini melalui metode PPKM Darurat. Banyak pihak yang menilai PPKM Darurat ini hanya membuat rakyat kecil khususnya pedagang dan para pekerja semakin sulit. Sementara khusus COVID-19 tetap tinggi setiap harinya. Tentunya ada kekurangan baik dari sistem PPKM Darurat itu sendiri maupun prakteknya di lapangan. Dan di tengah semuanya itu akhirnya muncul sebuah pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan. Beliau meminta maaf lantaran pelaksanaan PPKM Darurat itu dinilai belum optimal. Dan beliau juga berjanji akan bekerja lebih keras lagi agar dampaknya bisa lebih maksimal. Jujur saja ketika mendengar berita tentang permintaan maaf Pak Luhut ini saya agak gaget. Gaget dalam arti yang baik. Awalnya saya berpikir apakah perlu permintaan maaf seperti ini disampaikan kepada masyarakat luas? Apakah ini pertanda bahwa pemerintah mengakui ketidaksanggupannya dalam menangani pandemi? Tentu bagi sebagian orang akan ada yang berpikir seperti itu dan bagi orang yang anti pemerintah pasti pernyataan Pak Luhut ini dapat diartikan sebuah kelemahan. Namun apabila kita pikir lebih jauh lagi pernyataan tersebut dapat diartikan secara positif. Mari kita telah lebih dalam pernyataan permintaan maaf dari Pak Luhut tersebut. Pertama-tama kita semua tahu bahwa Pak Luhut ini adalah seorang pensiunan militer. Seorang jenderal yang pernah besar namanya bersama pasukan elit milik Indonesia, Kopassus. Terlepas bagaimana publik memandangnya dengan sebutan seperti Lord Luhut untuk mengolok-olok beliau karena capkali diberikan posisi strategis oleh Presiden Jokowi untuk mengurus pelbagai persoalan di negara Indonesia. Saya masih yakin bahwa orang ini tetap memegang jiwa kesatria di dalam dirinya. Sumpah yang diucapkannya sewaktu menjadi prajurit untuk terus berkorban dan bekerja untuk NKRI masih dia pegang begitu kuat. Apakah orang-orang tersebut yang kerap memanggil Pak Luhut dengan sebutan Lord punya jasa yang lebih untuk Indonesia? Tentu saya pun tidak bisa menilai tapi setidaknya panggilan nyeleneh tersebut kurang elok untuk diucapkan. Sebagai seorang prajurit saya katakan beliau tetaplah seorang prajurit karena sekali menjadi prajurit niscaya seseorang tersebut akan tetap selalu menjadi seorang prajurit. Kegagalan adalah hal yang biasa dan pasti sudah pernah dilaluinya. Meskipun dalam Kopassus keberhasilan dalam menjalankan misi atau tugas harus dicucuk tinggi. Tapi bukan berarti Pak Luhut tak pernah gagal. Yang kedua yaitu peran Pak Luhut sendiri bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Bagi saya Pak Luhut ini adalah salah satu bemper untuk menjaga Presiden Jokowi. Meskipun Presiden Jokowi bukanlah seorang yang berlatar militer yang mana banyak orang Indonesia berpikir bahwa figur pemimpin Indonesia cocok dengan karangan militer. Untuk itu Presiden Jokowi memang dirasa perlu memakai figur militer di sekitarnya. Salah satu kegunaannya ya untuk situasi seperti ini. Terkadang Pak Luhut memang dibutuhkan sebagai bemper di depan untuk melindungi Jokowi. Ketiga, permintaan maaf seperti ini bisa menjadi sebuah panutan bagi para pemimpin yang lain. Permintaan maaf dari Pak Luhut ini juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kita ambil contohnya Dr. Tirta dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Jikalau memang kita mau sama-sama setuju sebenarnya kata maaf itu terasa berat untuk dikatakan oleh pemerintah ataupun kepala daerah. Pokoknya orang-orang yang punya tanggung jawab atas kemaslahatan orang banyak. Yang terakhir permintaan maaf ini menandakan bahwa Pak Luhut dalam hal ini secara tak langsung juga mengatasnamakan pemerintah Indonesia dan juga Presiden Jokowi. Bahwa mereka juga turut merasakan dampak yang berakibat begitu buruk akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan PPKM darurat untuk rakyat. Meskipun tidak merasakan kelaparan, tidak punya uang dan kehilangan usaha serta pekerjaan tapi sesungguhnya melalui pernyataan tersebut mereka merasakan dampak yang dirasakan rakyat secara psikologis. Dan berharap bahwa rakyat bisa terus yakin bahwa pemerintah Indonesia tetap bekerja dan mengusahakan yang terbaik untuk rakyatnya. Bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk terus hadir di tengah-tengah situasi yang begitu buruk dan sulit ini. Mudah-mudahan banyak kepala daerah dan tokoh negara juga yang bisa ikut merefleksikan melalui hal ini. Bukannya cuma mengeluh seperti tidak punya dana lagi atau hanya bisa meninjau dan menghitung ada beberapa makam akibat pandemi atau hal-hal tak perlu lainnya. Supaya kami para rakyat bisa tetap punya keyakinan kepada pemimpin kami kalau pemimpinnya saja sudah kehabisan akal bagaimana nasib rakyatnya. Yuk simak video selanjutnya. Beginilah Demokrat, Luhut minta semua kompak, Demokrat nyinyir lagi. Ditulis oleh Syar di dari siwa.com Di saat pandemi seperti ini sudah sewajarnya semua pihak saling membantu. Persetoran politik di masa lalu harusnya bisa dikesampingkan dulu. Pandemi ini ruwet kalau masing-masing pihak mau cari muka lama seltenya. Itulah yang disampaikan Menko Marfos Luhut beberapa waktu lalu. Dia mengatakan banyak pihak swasta yang memberikan sumbangan tanpa banyak berkomentar. Sehingga mengajak semua pihak kompak dalam menghadapi krisis pandemi corona ini. Kalau kita lihat ini sangat-sangat banyak yang datang. Tidak banyak berkomentar. Saya ulangi, tidak banyak berkomentar. Mereka memberikan sumbangan. Ada yang kita minta, ada yang tidak kita minta. Dan semua memberikan sumbangan barang. Kami tidak menerima sumbangan uang. Kata Luhut. Dan saya harap dari teman-teman semua, maaf pengamat-pengamat, politisi-politisi, tolong semua. Please, kalau kali ini kita kompaklah. Nanti selesai ini, Anda mau anul lagi silahkan. Ungkapnya. Luhut mengingatkan bahwa prioritas saat ini adalah menyelamatkan orang banyak. Dia menitipkan harapan ini kepada semua pihak. Tapi kalau ini, saya titip betul. Kita ini ingin menyelamatkan nyawa banyak orang. Katanya. Benar sekali yang dia katakan. Semua harus kompak satu suara. Bukan cari panggung. Memperkeruh situasi. Yang satu bilang A. Yang satu lagi provokasi B. Yang satu lagi seber hoax C. Lalu pencerama agama dengan sok pintarnya jadi ahli pandemi dan vaksin dadakan. Mengatakan D. Masing-masing ada udang dibalik batu. Oposisi terus nyinyir. Kadrun terus memproduksi hoax. Pencerama agama bikin konspirasi ngawur. Barisan sakit hati terus meminta pemerintah turun. Para terdemokrat balik mempertanyakan kekompakan internal pemerintah dalam menyelamatkan nyawa rakyat saat corona tengah menggila. Pemerintah minta rakyat kompak, tapi pemerintah sendiri di internalnya kompak apa enggak? Apa benar semua sudah bekerja sama dalam satu komando? Fokus pada penyelamatan nyawa rakyat? Kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakom Sera DPPPD Herzaki Mahendra Putra. Tidak ada yang berusaha mencari keuntungan di tengah pandemi. Seperti mau dapat juan dari vaksin dengan menjualnya? Tidak ada yang sibuk minta anggaran besar untuk bangun ini itu atau selamatkan usaha rekanan yang merugi. Padahal yang seharusnya semua anggaran fokus ke penyelamatan nyawa? Tambahnya. Herzaki menyebut sebaiknya pemerintah introspeksi diri sebelum mengajak dan mengesankan rakyat tidak kompak. Sebab kata dia Indonesia mengalami situasi darurat COVID-19 seperti sekarang karena kesalahan pemerintah. Dukungan luar biasa sudah diberikan rakyat termasuk oleh kami Partai Demokrat kepada pemerintah. Termasuk di tataran kebijakan dan anggaran dengan UU nomor 2 tahun 2020. Rakyat di seluruh Indonesia termasuk kader-kader Partai Demokrat sudah banyak bergerak membantu sesamanya sejak pandemi ini melanda Indonesia. Tidak perlu lagi diajak solidar atau kompak, katanya. Hah? Tak usah merasa paling pahlawan deh. Demokrat ikut membantu, begitu pula dengan partai lain. Catat ini baik-baik. Yang membantu bukan hanya Demokrat doang. Partai lain yang pinjamkan mobil ambulans, ada yang bagikan nasi kotak kepada warga yang terdampak. Ada yang gelar vaksinasi masal. Tapi Demokrat seolah sudah paling berjasa bagi negara ini, peratlah. Demokrat terus nyinyir, partai lain tidak senyinyir Demokrat. Kalau begitu modelnya lebih baik Demokrat diam saja. Mengaku sudah banyak membantu, tapi di sisi lain terus revel sejak enak mantan berhatiin bicara soal failed nation. Apa gunanya? Demokrat sendiri tidak kompak, jalan sendiri dan merepet tak jelas. Ngaca dululah, ngaca. Narasi bahasi yang terus diulang-ulang kuno. Apakah tak ada cara yang baru? Bukannya memberi semangat kepada rakyat atau membantu pemerintah. Makanya gerombolan ini yang menyungsepkan partainya sendiri karena tidak pernah ngaca. Lagak sok suci-nya sudah mulai mengimbangi kerombolan tukang demo pemucu nasi bungkus. Kenapa demokras seolah tidak mau diajak kompak? Diajak bersatu menghadapi pandemi malah nyinyir dan ngegas ugal-ugalan. Apakah itu ada perintah dari partai? Diam saja sudah merupakan bagian dari menjaga kekompakan. Partai ini kalau sudah bersuara, gak ada bagus-bagusnya. Jangan ribut terus. Nanti kalau disuruh menatap jadi habalang, ngamuk-ngamuk kayak orang stres. Marah-marah, ngeblok akun lain. Jadi, bagaimana menurut Anda?